Intro Dalam rangka menyiapkan keikut sertaan TPPKK Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan Pada program hatinya PKK, Ketua TPPKK Kabupaten Balangan mengunjungi Kabupaten Berta Utara pada Senin 7 Juni 2021 Kegiatan tidak lain untuk kaji banding kepada TPPKK Kabupaten Berta Utara Kedatangan rombongan Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Sri Huriyati Hadi Disambut langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Berta Utara, Hajah Sri Hidayati Nadalsyah Dan jajarannya di rumah jabatan bupati Hadir juga dalam penyambutan anggota DPRD, Hajah Rihana Anggraini, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kadis SOS PMD, Kadis Pertanian, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Persit, Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Saya merasa bangga sekali atas kedatangan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Balangan Yang mau berkunjung ke tempat kami dan mau melihat terkebunan kami dan pertemakan kami Semoga kedepannya Kabupaten Balangan lebih meningkat lagi Dan kapan-kapan kami bisa berkunjung juga ke Kabupaten Balangan Semoga kami diterima dengan senang hati Alhamdulillah Mungkin Bu, apa yang menjadi unggulan TKK Kabupaten Baritu Utara Bisa disampaikan Bu? Unggulan kami Kabupaten Baritu Utara pertama-tama kami mengadakan penanaman sayur Dan percontohan perteluran ayam seperti ini Supaya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai aktivitas Supaya bisa bertenak dan berkebun Karena selama masih musim COVID ini Kita sangat membutuhkan semua gisi untuk keluarga kita Dan menambah juga penghasilan buat keluarga kita masing-masing di rumah Dan kita pun tidak tergantung dengan suami kita semata-mata Kita bisa berusaha walaupun kita seorang wanita Kita harus bisa berkarir dan wanita itu harus maju Suksesnya seorang suami ada istri di belakang Suksesnya seorang istri ada suami yang mendukung Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Baritu Utara Hajah Sri Hidayati Nadal Syah mengucapkan selamat datang Kepada seluruh rombongan di bumi ia mulik bengkang turat Hajah Sri Hidayati Nadal Syah juga menjelaskan Peta administratif Kabupaten Baritu Utara Dan kegiatan-kegiatan serta prestasi TPPKK TPPKK menindak lanjuti arahan bupati Untuk bersama dengan perangkat daerah terkait Dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan halaman di sekitar rumah Dengan tanaman pangan dan tanaman produktif Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir Sangat diperlukan peran ibu-ibu Untuk memaksimalkan pemanfaatan pekarangan Untuk dikelola sebagai sumber pangan Ketua TPPKK Balangan yang juga anggota DPRD Balangan Pada Komisi 1, Sri Hidayati Hadi mengucapkan terima kasih Atas sambutan hangat oleh TPPKK Sri Hidayati menambahkan Pihaknya akan mengadakan lomba untuk program hatinya PKK Setelah kembali dari sini Sambil membawa ilmunya untuk lomba ke Kabupaten Balangan Ketua TPPKK Balangan tidak lupa Meminta doanya agar dalam lomba yang diikuti oleh Kabupaten Balangan Bisa mendapatkan hasil yang maksimal Selanjutnya, rombongan TPPKK Balangan Diajak berkeliling untuk melihat kegiatan TPPKK Kabupaten Barito Utara Menurut Ketua TPPKK Balangan Kunjungannya dilaksanakan ini untuk melihat Bagaimana Kabupaten Barito Utara Mengelola TPPKK Termasuk juga program-program unggulannya Tim penggerak PKK juga mengunjungi Desa Bintang Ninggi II Untuk melihat kebun yang dibina PKK Barito Utara Dan rumah sehat Selain itu, rombongan juga mengunjungi Peternakan ayam petelur di Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Dari Kabupaten Barito Utara Mardedi, Syarbani, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!